Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Para pendengar yang dirahmati Allah Para headliner yang dikasih Allah dimanapun Anda berada Mudah-mudahan Anda sedang berada dalam kebahagiaan bersama orang-orang yang Anda kasihi Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan satu sebuah rasa nikmat yang luar biasa Terkait dengan keindonesiaan kita, terkait keragaman, keaneka ragaman yang kita punya Bahwasannya keaneka ragaman merupakan berkah yang tiada terhingga dari Allah subhanahu wa ta'ala Keragaman, keaneka ragaman adalah fakta yang menjadi sarana kita untuk saling fastabikul khairat Saling membantu, saling memberi Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman Sungguh kami telah menciptakan manusia dengan berpasang-pasangan Minda karin wa unfa Dari laki-laki dan perempuan Wa ca'al nakum dan kami telah menjadikan kalian semua Kabail Berkabilah-kabilah Bersuku-suku Lita'arofu Tidak lain adalah Lita'arofu Untuk saling mengenal Untuk saling membantu Untuk saling menolong Untuk saling berkontribusi Dalam kebaikan Dalam kehidupan bermasyarakat Inna akramakum Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah Adalah Adhokum Yaitu Orang yang paling bertakwa Jadi Keaneka ragaman Merupakan sunnatullah Atau disengaja oleh Allah subhanahu wa ta'ala Artinya apa? Artinya ketika anda Ketika kita Menuntut harus seragam ini Harus begini Memaksakan harus begini Bahkan sampai dengan kekerasan Itu sama saja dengan menentang Hukum Allah itu sendiri Menentang maksud Allah sendiri Menentang fakta anjuran Lita'arofu Untuk saling terus-terus Saling belajar satu sama lain Ada Lita'arofu Kalimat supaya ini adalah Merupakan Menunjukkan adanya Ketabahan anjuran kita Untuk terus berproses Tahap demi tahap Saling mengenal Satu sama lain Saling membantu Satu sama lain Saling memberi Satu sama lain Menjadi satu kesatuan Untuk makhluk hidup Inna akramakum Inna alluhi atfakum Dan yang paling mulia Di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Adalah orang yang Paling bertakwa Yaitu Orang yang Paling banyak Bertakwa itu Orang yang Paling banyak Memberikan kebaikan Kepada makhluk hidup Orang yang paling banyak Berkontribusi Kepada masyarakat Orang yang paling Banyak Berbuat baik Terhadap Makhluk Allah subhanahu wa ta'ala Inna akramakum Indallahi atfakum Adalah sebuah ayat Yang Menjanjikan Kepada kita Bahwasannya Allah tidak Membedakan Keaneka ragaman itu Kecuali Bukti nyata Tindakan nyata Dari Ketakwaan Anda Menjunjung tinggi Makhluk Allah subhanahu wa ta'ala Demikian Disampaikan Bersama saya Ali Sobirin Ilmu An-Nasi Pengasuh Pondok Saran Nihadul Kulu Moga Pemalang Jawa Tengah Wallahul Muafiq Laquam Tariq Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton